Pemirsa selain mengerahkan kapal perang, Satuan Tugas Laut Satgasla Pengamanan KTT EIS Forum juga mengerahkan dua kapal rumah sakit. Dua kapal tersebut kini bersandar dan disiagakan di Dermaga Timur Pelabuhan Benoa. Dua kapal rumah sakit milik TNI AL yang turut serta dalam Satgasla Pengamanan KTT EIS Forum yakni KRI Dr. Suharso 990 dan KRI Dr. Rajiman Medio Ningrat 992 sebagai kapal bantu rumah sakit yang masuk dalam jajaran SAGAT. Satgas A Kogab Padpam PPIP KTT EIS 2023 dan memiliki fungsi dasar dalam mendukung layanan kesehatan di darat, laut, dan udara. Serta mendukung operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Untuk mendukung kegiatan KTT EIS, KRI, Rajiman Medio Ningrat, diperbuat 12 dokter spesialis yakni dokter torak dan kardiofaskuler, ortopedi, penyakit dalam, jantung, sarap, paru, mata, radiologi, anestesi, THT, dokter gigi, spesialis, periodoksi. Kapal sepanjang 124 meter ini memiliki kapasitas 643 personel, termasuk 159 pasien, 1 mobile, decompression, haverbaric, chamber, peralatan, diagnostic, x-ray, dan USG 4 dimensi, Laboratorium klinik, 2 unit LCVV, dan 2 unit ambulan boot. Dengan kapasitas tersebut kemampuan kapal ini, setara rumah sakit tipe B atau C ditambah dengan sejumlah peralatan medis seperti City Scan, 5 kamar operasi, ICU, dan High Care Unit, ruang isolasi untuk penanggulangan wabah menular seperti COVID-19. Saya perintahkan untuk stand by di sini, karena untuk mempermudah baik evakuasi darat maupun evakuasi laut maupun evakuasi udara. Karena kardio dokter Haji Man ini kita membawa 12 orang dokter-dokter spesialis dari berbagai macam kehususan yang dibutuhkan, terus kemudian peralatan-peralatan medik yang nanti juga teman-teman wartawan dapat saksikan silahkan, sehingga saya putuskan bahwa KRI dokter Haji Man ini stand by di sini untuk mempermudah evakuasi medik baik melalui udara, melalui darat maupun melalui laut. KRI dokter Haji Man, Wedio Ningrat, 992, dan KRI dokter Suharso, 990, hingga Minggu siang masih bersantar dan disiagakan di Dermaga Timur, Pelabuhan Benua, Raiswantara, Bali TV.